Hai Adi Cora yang engkau Kansal kemenikamu jadul Hasanah dan nanti dilanjutkan dengan doa yang berikipun dari Sabtu jeneng-pajenengi pun Ibu Nyai Hajjah Nurul Syamsiyah dari perawada diperobokan tempatan Ibu Nyai Hajjah Nurul Syamsiyah dari perawada diperobokan tempat semangka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udh Billahi Minash Shaitan Irrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi Amarna Bil-I'niso Bihabri Al-Mateen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Bapak Kiyai Aziz Bapak Takmin Masjid Mambakun Nekmah Soho Anggota Takmir Dengan Kindur Madan Poro Rauh Poro Jamaah Masjid Mambakun Nekmah Bapak Ibu Inkan InsyaAllah Tipun Meryakan Allah Syukur Monggo Kuroda Aten Muntengar Surat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kira Kenopu Dan Uniki Kuluran Panjir Dengan Suraya Tak Sih Tipun Baringin Nehmad Rahmat Sakin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Sakit Mahkam Paluan Teng Majlis Inkan InsyaAllah Baraka Mugi-mugi Saestu Binaldi Kuluran Panjir Dengan Suraya Bektun Manfaat Minab Dunya Hatta Akhirat Amin Allahumma Nekmat yang sudah diberikan Allah kepada kita semuanya ini Wajib kita syukuri Keran tenoku Sing sopomongi pandai mensyukuri nekmatipun Allah Pasti nekmat itu akan ditambah Sing sopomongi urakilem syukur Marek Allah Yakti agapipun Allah langkul Dia nampongi Allah ngebiqa akan wantan Al-Quran Terskundi La'in syakaratum la'azidannakum Wala'in kafautum Inna'adabila syedid Jadi jelas Dasari sing sopomongi Isong gunak ke hati nekanggo syukur Wantan ngarso dalam Allah Insya Allah Allah akan selalu menambah nekmatnya Tapi sopomongi singurak gelem syukur Marang nikmatnya Allah Pasti adab Allah Sangat leperdi Milo Sepindah maling Sekali lagi Mari nekmat Sehat jasmani kita semua Sehat rohani kita semua ini Kita syukuri Dengan bersama-sama Niatkan malam ini Untuk bersama-sama mencari rida Allah Niatung git Salamat salasalam Mungkin tetap kunjuk Wantan ngarso dalam Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Yang senantiasa kita nantikan syafaatnya Dari dunia sampai akhirat Mudah-mudahan kita semua termasuk Umat yang akan mendapatkan syafaatnya Amin Alhamdulillah Ciri ini bunurul Pak Mau malah nantikan diri Ben jenengan kenal kalih kulo Nek ono ngaji terus ngajak solawatan Bunurul Tapi ya murah bunurul dong Tapi ciri khasnya Ben kenal karu cekson disin Allah 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 Alhamdulillah 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 Ketone gampang Nah sebenarnya apa Makna sholat kange kehidupan kulolang panjenengan Yang harus betul-betul kulolang panjenengan Soyo imut-imut Dan jani pelajaran apa yang harus kita ambil Dalam filosofi makna sholat itu sendiri Jadi ketika kita di dalam sholat Membaca doa ikhtitah korobat Jadi begitu kita membaca Inna sholati wa nusuki wa makyaya wa mamati Lillahi rabbil alamin Sesungguhnya sholatku Ibadahku Hidup dan matiku Hanya untuk Allah Menawi kulolang panjenengan Menungso Jadi apapun yang dilakukan Semuanya untuk Allah Apapun itu Jadi mulai kulolang panjenengan Yang kita lakukan hidup di dunia ini Tujuannya untuk Allah Tidak kepingin apa itu dinilai oleh manusia Hanya Allah yang kita tuju Makanya kulolang panjenengan Makanya kulolang panjenengan Saket mendet pelajaran ini pun Sak lebeti pun sholat ini Kudus pun di Ketika kita membiasakan diri untuk sholat Berjamaah Ada imam Ada imam Ada makmum Yang mana Ulolan panjenengan Mangga leto si Sing jendenge makmum Niku Mesti Manut kali Imam Itu pasti Jadi orang mau cerita Ini makmum kok Orang manut kali imam Tengpun di mawon pangge Nansing jendenge makmum Mesti manut kali Imam Lagi bisa Di aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari Nek kulolang panjenengan Sebagai seorang anak Bagaimana bakti kita Kepada orang tua Weng wadun Bagaimana harus bakti terhadap suami Nginapong ngin Kudu manut dateng bojolanan Bagaimana seorang rakyat Ulolan panjenengan warga Kudu manut kalian Pemimpin Ulolan panjenengan Setoyong Nopo malih zaman Kawan teman katus Mekatan kororawu Geger-gegeri Kawan teman keadaan pandemi Seperti ini Masya Allah Bagaimana kita harus bersikap Sebagai rakyat Bagaimana harus Taat Manut Aturan pemerintah Konjoko Bagaimana kita hidup berbarengan Yuk taati Aturan protokol Kesehatan Kemberi Kabeh Denganggung Masker Ngi Salah satu bentuk Taat panjenengan Soyo dateng Pemimpin Ngi Nopo ngi Sosial distancing Dibatasi Dibatasi Kegiatan Terus mengadakan Mengikuti Vaksinasi Itu diantaranya Tetapi Ewan denes Mekatan kororawu Tidak satu-satunya Itu yang menjamin Sekali lagi Tidak menjamin Terus Nekwes Jogo Kesehatan Koyoknya Teniki Nganggu Masker Terus Cuci tangan Terus Dijamin Sehat terus Itu jaminan Apanda Kira-kira Tidak jaminan Tapi bentuk Ikhtiar Bentuk Usaha Kita semua Tetapi Semuanya Kita pasrahkan Kepada Allah Karena apa Hidup Dan mati Kulolan Panjenengan Ini Tergantung Di tangan Allah Jadi Bintu Kulolan Panjenengan Nura iso Kok terus Aku naik Wes Maskeran Aku naik Wes Cuci tangan Terus Arp Kurib Terus Terus Sehat Terus Nyatani Sengdo Sehat Sehat Ucuk Ucuk Kono Seng Mati Itu Betul Betul Bentuk Ikhtiar Kulolan Panjenengan Kemudian Selanjutnya Kita Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Jadi Bagaimana Kita Memanfaatkan Waktu Yang Diberikan Oleh Allah Untuk Betul Betul Bisa Memanfaatkan Diri Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Langkung Langkung Kulolan Pandjenengan Masuk Pada Bulan Sakban Yang Mana Kor Kita Semuanya Tahu Kita Semuanya Faham Bahwa Pada Bulan Sakban Rasul Memperbanyak Amal Ibadahnya Memperbanyak Amalan Amalan Sunnahnya Memperbanyak Amalan Amalan Sunnahnya Ngantos Kulolan Pandjenengan Ngertos Sem Hadis Mas Bur Kulolan Pandjenengan Mangertosi Ngantikun Riwayat Taken Ahisya Rasul Allah Itu Tidak Menjalankan Puasa Satu Bulan Penuh Kecuali Di Bulan Suci Ramadan Karena Wajib Dan Memperbanyak Puasa Sunnah Hanya Di Bulan Sakban Kulolan Pandjenengan Emoti Bahwa Betapa Pentingnya Kita Memanfaatkan Waktu Mengisi Bulan Sakban Ini Dengan Betul Betul Memperbanyak Amal Kita Kepada Allah Subhanahu Wata Kulolan Pandjenengan Mangertosi Bileh Sak Es Mau Memperbanyak Amal Ibadah Ibadah Di Bulan Sakban Ini Karena Apa Kita Mau Masuk Bulan Suci Ramadan Caranya Wong Kukudu Latihan Disik Jadi Nanti Full Kita Akan Memaksimalkan Diri Di Bulan Suci Ramadan Tapi Dilatih Disik Dilatih Sakjerone Bulan Rojablan Bulan Sak Bulan Sakban Ya Allah Sik Sik Mau Nenun Sewu Solat Kadang Ya Allah Nek Corong Bine Kulom Riko Mau Disebut Kul Asli Purwod Dedi Dik Nih Adik Kul Dedi 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 Mbak Yune Kan ngaji Nenggo Naji Dedi Kuloh Kuloh Tak Kuloh Lari Biasanya Nek Nge 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 Pintar Jam Masya Masya Allah Lah Makin Nek Kuloh Kesedih Luh Duh 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 Suman Teng Duh Neki Biasa Nek Biasanya Nek 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 Ya Allah Mesti Nah Niki Dato Kuloh Nengan Sado Nek Biasanya Wong Daerah Kuloh Purwod tadi mereka sholat ini lho Bu Ya Allah sholat paling banter ini limang menit ini jamaah masjid Mamba ul-nimah mereka bintang menit ya Allah kok nggak buat bintang ya Allah lana sholat pun Allahu Akbar niku ya Allah penyakiti wong sholat kadang kulon jenengan niku lho was Allahu Akbar niku malah sing dilingi warno-warno Bu Bu sak berengi sholat jenengan mau berbelonjo doloh ke dompet lali bingung oleh gole dompet ku mau tak taruh mana eh mboso Allahu Akbar dompet ketemu enggak apa enggak ku aku mau berbelonjo dompetku isi nem ruang kamu sholatnya buyan koro-koro doh enggak lu kok enggak astagfirullahaladzim kok yukur doh karu wong purwotet ini koro ya Allah jadi makanya apa Al-Qur'annya mengatakan wong sing paling beruntung sing iso melakoni sholatkan di khusubu ya Allah ya Allah padahal kulonjenengan setoyong ngerti nek penyakiti wong Arab ngelakoni sholat niku dicontoke kaya penyakiti wong munafik ya Allah wong munafik niku penyakiti nek Arab sholat pripon-pon aras arasan masya Allah hebat nih ibu ibu eh ya Allah aras arasan rosor rosor inna alladhina komu ilan sholatitomu kusalah enggak apa enggak aku santri nih Pak Yahya aja sesudah tau tadi jadi yang antawai si penyakiti wong Arab ngelakoni sholat gudane kaya kebiasaan wong munafik niku rosoro rosor rosor aras arasan kusalah niku arti nih rosor rosor aras arasan bapak bapak ingatnya kuten sholat aras arasan rosor rosor kaya kebiasaan kaya kebiasaan ya Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Ya Allah Tapi ngosek-ngosek Ngerampung ke kawe yang bisik Gitu Ya Allah Malah gini gulung Nopo malih wayah subuh Ya Allah Awani atis-atis sisan Gini munggi As-salatu khairu minan na'um As-salatu khairu minan na'um Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Adang subuh Dan dengan miram Miram as-salatu khairu minan na'um Dan dengan kiro-kiro dan jegikah bungu Nopo mancal kemul Ha? Ha? Lah kok bodoh kali Ya Allah Malah mancal kemul Nopo malih kudang Ngeriwis-ngriwis Ya Allah Sing jamaah ten masjid Mbak unik mah nihilo Namung sing imami pak ya'i aziz kali Ngeriwis-ngriwis Mbak unik Ngeriwis Ngeriwis Mbak unik Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Piantun meriki calon pengguni syurga Amin Allahumma Amin Jadi roso-roso tidak termasuk disini Kabih kia Nopo malih kudang Nek delok nih Kegiatan jamaah subuh Di masjid Mbak unik mah Masya Allah Luar biasa Alhamdulillah Dan terus Sebenarnya penyakit-penyakit itu Godaan-godaan itu Pada orang-orang munafik Ketika dia Mau melakukan sholat Mugomuku Orang-orang Maring Apakku loran Panjeningan Setoyok Sikno merloro Nopo godani Penyakitnya Wang Arab Lakoni Sholat Ya Allah Wa yurau Nanas Ya Allah Sholat Niku Isho Pamer Riak Kepengen Dilem Wang Liyo Tuh Lah Nopong Nisa Getobu Sholat Kok Pamir Lah Kepengen Dilem Tonggot Parok Kailo Pak Kajin Rajin Sholat Kepengen Jawa Masjid Kepengen Dilem Ini tidak ada nilainya Yang didapat juga hanya pujian dari manusia itu sendiri Jadi di mata Allah tidak ada nilainya Karena pengen dipuji oleh orang lain Niku Niku Hau Ngibadai Kora Lillahi Ta'ala Tapi Lin Lin Nas Ya Allah Niki Kedah Kulolan Panjeningan Sa'estu Watiyati Kemudian apa Walayan Kurun Allah Illa Kulila Ya Allah Manusia Kita semuanya Tidak ada lain Ingatnya kepada Allah Itu Hanya sedikit Kalau kita ingat-ingat Kita teliti Hidup kita sehari Semalam 24 jam Kira-kira yang dipergunakan Untuk mengingat Allah Seperberapanya Pinten jam Singkulolan Panjeningan Gina Aken Kangge Emot Wontengar Saudalam Allah Subhanahu Wa ta'ala Kira-kira berapa jam Yang kita gunakan untuk ingat Allah Tahu lah Misalnya kita Ingat Allah pada saat kita sholat Sholat sehari semalam Lima waktu Nek sholat niki Lima menitan Sedih na sewengi Nembe pinten menit Nembe selawai menit Dua puluh lima menit Untuk ingat kepada Allah Walaupun toh begitu Kadang Sa'njerone sholat itu Tidak murni Yang kita ingat Allah Lani kuwau Isok Kudane kadang Mas'allahu Akbar Pikirane Mbelayang Turut Turut Tidak fokus Kepada Allah Nah Milono poprorahu Kulolan panjen dengan ketah Sa'estu Ngati-yati Mari Kita manfaatkan betul Bulan syakban ini Untuk memperbanyak Amal Pendekatan diri Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Baik itu Ibadah yang langsung Kepada Allah Ataupun Ibadah yang berhubungan Dengan kita Sesama manu Manusia Katosnya teniki Masya Allah Kulolan panjen dengan Niki Ndalu Kirim doa Istilai Arwah Jaman Gih namun gih Biasane Saklebeti pun Bulan syakban Ada tradisi Di masyarakat Kita Indonesia Ini Roto-roto Dukirim Dungo Maring Arwah Leluhur Leluhur Engkang Sampun Sumare Gak 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 Nah Ini Yono Cerita Ini Kisah Siapa Yang kita Tiru Ya Allah Menawi Kulolan Panjen Mangertosi Hal itu juga Dilaksanakan Di bulan Syakban Terus Wong Jowo Niku Nek Ngarani Bulan Ruah Ngi Napong Ngi Ruah Ruah Jama Arwah Arwah Jama Datos Kirim Tungo Kang Leluhur Leluhuri Wang Tuan Seng Sampun Sumare Niki Tradisi Selagi Tradisi Itu Tidak Melanggar Syariat Kulolan Panjen Dengan Syakban Dilakon Say Dilakoni Memperbanyak Sodakon Ya Allah Jenengan Bancai Ngelamati Arwah Leluhuri Kulolan Panjen Niku Niyati Sodakon Ngi Napong Ngi Diniatkan Untuk Sodakon Seng Mana Kulolan Panjen Mangertosi Pasti Pahalanya Itu Akan Sampai Nek Kulolan Panjen Dengan Yakini Ini Baktinya Seorang Anak Terhadap Orang Tua Yang Sudah Meninggal Bagaimana Yang Termasuk Doa Anak Yang Solek Soliha Yang Tidak Akan Terputus Ketika Anak Adam Itu Soan Wontengar Sodalam Allah Subhanahu Wata Allah Milo Poro Rabu Kulolan Panjen Dengan Tidak Memaksimalkan Duri Bagaimana Kita Semuanya Ini Mengisi Bulan Sakban Ini Semoga Penuh Keberkahan Makanya Doa Yang Selalu Kita Panjarkan Ketika Masuk Bulan Rojat Sakban Dan Ramadan Biasane Ketika Terkundi Allahumma Barik Lana Firajabah Wasyah Bana Allahumma Barik Lana Firajabah Wasyah Bana Ramadha 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 Berkahi kami di bulan rojab dan bulan syabar Ya Allah berkahi kami di bulan rojab dan bulan syabar Dan sampaikanlah kami di bulan syabar Dan sampaikanlah kami di bulan syabar Allah berkahi kami di bulan rojab dan bulan syabar Dan berkahi kami di bulan syabar Dan berkahi kami di bulan syabar Dan berkahi kami di bulan syabar Allahumma salli ala Muhammad Orang-orang Poro bapak, poro ibu 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 Jadi ketika kita Masuk Rojak Syahbar Kita ingin Penuh keberkahan Ada pada kita semua Nah Ciri nekatus pun di Orang yang hidup Dalam keberkahan Kita semuanya Tahu bahwasannya Berkah Niku Yang mana Kebaikan bertambah Kebaikan Selalu bertambah Kebaikannya Dato sing mauni Wis api tambah ke api Ani niki jenenge Urepe barokah Masya Allah Yang tadinya Masya Allah Jamaah Masjid Mamba Unik Mahniki Seregep Ibadai Kemudian ditambah Ibadah-ibadah Sunai Kemudian ditambah Amal-amal Kulolan Panjeningan Seregep Ini meningkatkan Kualitas Keimanan Kulolan Panjeningan Wanten Ngar Sedalam Allah Subhanahu Kata Kepengen Kepengen Tambah Keapian Seregep Mau Nih Karo Sepodo Podo Wis api Saes Itu Ditingkatkan Bagaimana Prinsipnya Supaya Kita ini Selalu Baik Kepada Sesama Ya Allah Menung So Urib Niku Angger Prinsipnya Karo Wong Lio Sing Dilingi Api E Nek Kang Gu Awa E Dewi Sing Dilingi Ele Jadi Kalau Orang Lain Kita Selalu Mengingat Kebaikannya Ya Allah Kalau Kita Selalu Mengingat Kebaikan Orang Lain Kita Pastinya Akan Selalu Berbuat Kebaikan Tapi Berbeda Nek Sing Dilingi Ele Erasan Walaupun Ele E Kui Sedidi Api E Akes Sing Ketok Ele Nge 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 Ya Allah Lagi Nose Misali Bus Siti Niku Api Eura Karuan Suka Membantu Karu Kodo Kodo Nge Seneng Nge 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 Soda Ko Tapi Lagi Siti Kecentok Omongan Siti Mawan Terus Diling Aku Jengkel Karu Siti Wingen Belajan Ketemu Aku Nge Sakur Gita Koni Misali Sing Diling Kok Niku Rasan Yang Diingat Hanya Itu Saja Kita Semua Pasti Akan Berbuat Yang Tidak Baik Juga Terus Balas Alah Lombong Nger Ramping Kar Waku Padahal Kebaikannya Banyak Sekali Tapi Yang Dilihat Kejelekan Sakwali Kalau Kita Semua Pada Diri Kita Yang Diingat Kejelekannya Kekurangannya Ya Allah Agni Kok Nini Senengi Pasti Akan Selalu Berlomba Lomba Untuk Berbuat Yang Lebih Yang Lebih Baik Karena Apa Kita Semuanya Tidak Akan Pernah Tahu Kapan Israel Datang Kepada Kita Kalau Saat Ini Masih Diberi Kesempatan Hidup Oleh Allah Kalau Tidak Kita Maksimalkan Masya Allah Mumpung Kita Masih Diberi Kesempatan Oleh Allah Mari Kita Gunakan Betul-betul Waktu Yang Diberikan Ini Untuk Memperbanyak Amal Amal Yang Soleh Apalagi Ini Di Bulan Syakban Nanti Pada Saat Ramadhan Kita Insyaallah Akan Terbi Terbiasa Latihan Di Bulan Syakban Bulan Untuk Latihan Memperbanyak Amal Mendekatkan Diri Kepada Allah Ngkoben Pas Ramadhan Orang Kage Ya Nopong G Karena Apa Pahala Akan Dilipat Gendakan Pada Bulan Suci Ramadhan Nek Awak Dewi Kita Semua Tidak Memaksimalkan Diri Kita Akan Menjadi Orang Yang Rugi Ya Allah Makanya Dilatihkan Sing Mau Nek Roso Roso Mocok Kur'an Bulan Syakban Berbanyak Membaca Al-Quran Nek Diceritani Adik Kula Ya Allah Hataman Kur'an Nganti Awai Ya Allah Walaupun Rasanya Berat Tetap Tetap Dilakukan Untuk Melatih Kulolan Panjeningan Stoyo Kedah Latihan Bagaimana Nanti Di bulan Suci Ramadhan Kita Bisa Menghatamkan Beberapa Kali Pada Saat Bulan Suci Ramadhan Jadi Orang Menghatam Sepisan Pink Pindu Sudah Mempunyai Target Aku Nanti Ramadhan Insyaallah Paling Sedikit Hatam Lima Kali Sanggup Bu Sanggup Lu kok Mesem Ya Allah Sanggup Pak Lah Hatam Sekali Mawa Kajam Abot Kok Ya Allah Kuluh Dengan Stoyo Niku Emot Al-Quran Hua Kitab Kalam Allah Al-Ladhi Ya Kur'a Ul-Muslim Wal-Muslim Layla Wa Nah Al-Quran Oh Oh Kalam Allah Al-Quran Oh Oh Kalam Allah Terima kasih. 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 Terima kasih.